Sementara itu sepasang kekasih yang akan menjual kokain seberat 1 kg dibekuk polisi. Kokain seharga 14 miliar rupiah itu hendak dijual kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli. Dede, seorang pria warga Letung Kabupaten Anambas tak bisa berkutik saat polisi membekuknya di sebuah hotel di Batam. Dede ditangkap saat hendak transaksi dengan seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli kokain seberat 1 kg. Harga kokain senilai 14 miliar ini dijual pelaku dengan harga 100 juta rupiah. Dari keterangan pelaku diketahui jika kokain ini milik ER dan JS. Sayangnya polisi hanya berhasil menangkap ER. Ibu satu anak ini sebelumnya sempat kabur ke hutan bersama JS. Namun karena kesulitan mendapatkan makanan, ER pun akhirnya menyerah dan pulang ke rumahnya. Saat itulah polisi langsung menangkapnya. Yang membawa kokain dan tim kami berhasil menangkap pelaku tersebut atau pusaka tersebut. Dan berhasil mengamankan 1 kg lebih kokain. Dan disini langsung kita bawa ke polis tabar hilang untuk dilakukan pendalaman atau pengembangan lagi. Asal usul kokain ini dijuga bagian dari jumlah kokain yang sebelumnya ditemukan anggota Polres Anambas sebanyak 48,5 kg pada bulan Juli lalu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa. Ainews, Wapakan. Terima kasih.